Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas role di taktik modern yaitu White Center Back. Bicara soal siapa yang mengawali ini, maka akan muncul perdebatan si A dan si B yang tak kunjung usai. Namun jika bicara siapa yang mempopulerkan dan sukses menggunakannya adalah Conte saat menangani Chelsea di tahun 2017 dengan membawa gelar untuk klub yang dijuluki The Blues tersebut. Yap, Conte menaruh seorang fullback yaitu Aspili Cueta di pos 3-back. Sesuatu yang gak lazim. Di Juventus, Conte juga menggunakan 3-back. Namun saat itu komposisinya adalah seorang center-back semua. Kielini, Wanuki, dan Barzagli. Tentunya kemampuan overlap center-back berbeda dengan fullback yang sudah terbiasa menyisir sisi lapangan. Karena peran ini makin banyak diadopsi manajer lain dan cukup populer, game Football Manager memasukkan peran wedge center-back di seri terbarunya, Football Manager 2022. Sebelumnya media sering menyebut sebagai overlapping center-back, seperti yang dilakukan Seville United. Nah, penasaran dengan pembahasan evolusi taktik modern ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Peran wedge center-back sendiri hanya ada di formasi 3-back. Tepatnya di sisi kiri atau kanan. Belakangan ini malah di kiri dan kanan. Kalau di tengah yang naik, disebutnya libero. Tujuan taktik ini untuk tetap bisa menyerang dengan banyak pemain meski di formasi 3-back. Formasi yang dikonotasikan skema bertahan karena menggunakan 3-back, dan 2 wing-back saat bertahan sehingga menjadi 5-back. Van Gaal sendiri pernah menyemprot jurnalis yang menyebut formasi 3-back adalah formasi bertahan. Katanya jurnalis tersebut nggak punya visi sepak bola. Yup, ruang taktik setuju. 3-back dengan wide center-back ini bukanlah formasi bertahan saja. Namun dengan salah satu center-back yang punya atribut attacking, justru menjadi solusi formasi 3-back yang terlalu banyak pemain di belakang. Kita lihat satu dari tiga center-back naik untuk menjadi tambahan pemain tengah atau back kanan, meninggalkan 2 CB di belakang. Tentunya nggak mudah mencari back tengah yang punya kemampuan menyerang juga. Rata-rata back tengah berpostur tinggi sehingga akselerasinya secara fisik nggak seagresif fullback. Nah, Conte dengan cerdik memainkan Aspili Guetta di pos ini. Namun belakangan banyak muncul center-back yang memiliki atribut menyerang seperti Bastoni, Rudiger, Ginter, Vertonghen di Belgia, dan lain-lain. Beberapa tim sudah memakai dua sisi wide center-back, kiri dan kanan. Lalu pertanyaannya apakah nggak kena counter-attack? Tentunya, overlap atau naiknya back ini juga melihat situasi. Utamanya ketika lawan bermain dengan blok rendah yang mana menumpuk banyak pemain di belakang. Jadi, jumlah versus jumlah. Coba bayangkan jika lawan low block dengan mengisahkan satu striker saja di depan. Maka, tiga back yang stay di belakang akan mubazir untuk melawan status striker tersebut. Satu dari tiga back bisa dialokasikan untuk tambahan penyerangan. Ini ide taktiknya. Yang jelas, adanya taktik modern ini menambah tuntutan baru bagi seorang center-back, yaitu kemampuan menyerang terutama lewat lebar lapangan dan half space. Terima kasih telah menonton!